Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sebuah desain rumah dua lantai Untuk lantai pertama luasnya 64 meter persegi Lantai kedua 51 meter persegi, jadi total ini kurang lebih 115 meter persegi Ini lahannya tidak terlalu luas ya, ini lebar 8 meter x 11,25 meter Kita mulai dari lantai satu, disini ada karpot kecil yang masuk, pintu masuk Ke halaman ada karpot kecil, kemudian sebelah kiri, belok kiri ada ruang tamu Yang sebelah kanan ini ada garasi motor, jadi kecil aja nih 2,3 meter x 2 meter cukup untuk sepeda motor dan ada sedikit rak lemari untuk perkakas Dari sepeda motor, dari garasi motor Kita bisa lurus, ada sedikit taman kecil, ini fungsinya untuk bukaan Untuk bukaan akses udara dan sirkulasi matahari Ke arah dapur, lurus ke arah dapur Belok kiri ada ruang makan Dari teras, langsung ke ruang tamu, sebelah kiri ada ruang tidur, ini bisa untuk ruang tidur tamu Yang dilengkapi dengan kamar mandi ukuran 1,5 meter Kemudian ruang makan dan sebelahnya ada tangga dan kamar tidur anak 3 x 3 meter Di belakang ada taman kecil untuk masuknya udara dan sinar matahari Kemudian, wisi atau toilet, umumnya ini ada di belakang ya Dari keluar ke taman dulu baru, ada toilet Dengan ukuran 2 x 1,5 meter Untuk dapurnya dengan ruang makan itu menyatu, gabung ya Jadi mudahnya, simple ini Terus untuk akses dapur keluar juga ada udara matahari keluar Sehingga sirkulasi asap dapur pasti nyaman ya Ada taman kecil Terus untuk naik ke lantai 2-nya Di sini ada 2 kamar tidur Yang di depan ini agak lega 4 x 3 meter Bisa untuk kamar tidur utama ya Dengan toiletnya di belakang Toilet untuk rame-rame lah Terus untuk kamar tidur anak agak di belakang Tinggi x 3 meter Kemudian, ada ruang keluarga ya Ruang keluarganya lumayan 4,7 meter x 3 meter Yang di belakang ada void Jadi ini ada kesempatan udara masuk dan sinar matahari masuk Ini terang dan lancar Di bagian depan ini di atas ruang tamu Saya bikin void, bukaan ya Sehingga ini menjadi tempat perputaran sirkulasi udara yang lebih baik ya Dan ada interaksi antara lantai 1 ke lantai 2 Jadi tidak dibuat full, tidak mati Tapi ada bukaan, ini lebih interaksi Terus dari ruang keluarga ke kanan ada toilet Kemudian di gang kecil ini dipakai untuk laundry Jadi mesin cuci bisa ditaruh disini ya Kemudian keluarnya ada jemuran Kecil ya, ini ukuran berapa sih 2 meter x sekitar 2,5 meter cukup lah Jemuran kecil Yang tadi void tadi yang mengarah ke dapur di bawahnya Kemudian kita melihat tampaknya Tampak depan, tampak depan seperti ini Jadi ini gayanya cenderung ke desain tropis Tropis natural ya Ada setuhan batu alam Dan atapnya tritis hanya lebar-lebar Ini larinya ke tropis Ini ada ventilasi ya Yang di atas void itu Di atas ruang keluarga di lantai 2 Nah di atas ini ventilasinya Di sini Ini ruang tidur lantai 1 Ruang tidur lantai 2 bagian depan Dan ini ada ventilasi ini Untuk apa ya Untuk variasi lah Kemudian ini ada atapnya Ada dua lapis yang untuk variasi Ini yang bawah Kemudian ini pintu Ke arah garasi sepeda motor Ini ruang tamu ya Bagian bawah dilapis batu alam Bukan menampakkan kesan natural Kemudian ada potongan satu Itu dari arah garasi sepeda motor Ini ada garasi sepeda motor Dilengkapi dengan lemari torak untuk berkakas Di bagian belakang garasi motor Ada taman kecil Jadi untuk akses udara masuk dan sinar matahari Di sini ada jendela mengarah ke ruang duduk di samping ruang makan Dan ini bagian dapur Untuk lantai 2 nya jemuran Jadi ini jemuran Ke bawah masih ada akses udara naik Yang ini jendela ke ruang TV lantai 2 Untuk atap Toilet lantai 2 ini pakai dak Toilet lantai 2 ini pakai dak Ini kamar tidur lantai 1 bagian belakang Ini era tangga Naik Ini kamar tidur Utama bagian depan lantai 2 Yang sebelahnya kamar tidur anak Di bagian belakang lantai 2 Atapnya bisa pakai dak Nanti sekalian mungkin bisa untuk naruh torn Kemudian atap utama Atap pelana Tinggi lantai 2 3 sekah meter Kemudian dari lantai 2 Kita ke plafon atau ke dinding itu 3 sekah meter Cukup lega Untuk plafonnya Jadi Terlalu lebih 3 meter kemaat 3 Lantai 2 nya Lantai 1 nya bisa 3,1 meter Atau bisa di up lagi Dimaksimalkan juga bisa Nah ditampilannya Nah ini Oke kita lihat lagi dinahnya Seperti ini Ada di lantai 1 atau 2 Dua kamar tidur Dua toilet Ruang tamu Ruang makan Ruang duduk Ada dapur Dan taman Juga garasi Sebena motor Saya pikir ini cukup efektif sih Untuk lahan yang tidak terlalu luas Kemudian lantai 2 Dua kamar tidur Satu toilet Ada laundry dan jemuran Juga ruang TV yang lumayan lega 4,7 meter panjangnya Ini semua ruangan Mendapatkan akses jendela Jadi Serna cukup segar ya Kamarnya disini Ini jendelanya Ini toilet disini Ruang tamu Ruang duduk Lantai 2 Ini ada jendela Mengarah ke void Di bawahnya taman Ini void juga Di bawahnya ruang tamu Kemudian jemuran Ini ada taman Di belakang Di bawahnya Ini semua Ada jendela Ini ada jendela Ruang duduk Ke arah Void di bawah taman Ini juga ruang duduk Ini juga ruang duduk Ada jendela Mengarah ke taman kecil Ya Dapur Ini gak khawatir Ini asapnya pasti keluar Karena ada taman di luar Ada jendela Kemudian Ya ini semua ada jendelanya Ini lantai Ini lantai Total luas 114 meter persegi 115 meter persegi Tampak depan Potongan 1 Ini jemuran Ini tampak samping-samping Ini potongan 2 Oke Rasa cukup Sekitu ya Wassalam Terima kasih